Perkenalkan guys, nama gue Nabila Nur, umur gue 21 tahun, hobi gue itu motoran, jalan-jalan, touring, dan kebetulan gue disini lagi nyari orang yang bisa gue ajak sanori, naik trading, doain. Ya, kembali lagi berjumpa dengan gue yang pastinya dari tahun kemarin sampai tahun berganti, status gue pun belum berganti-ganti terentak kenapa. Karena pieces the people of choice, karena pieces itu memiliki punya banyak pilihan, namun terkadang yang dipilih itu sampai sekarang juga masih lowong sama sekali dan benar-benar chaos tidak ada satupun yang gue deketin tiba-tiba ghost, tiba-tiba ghost, dan kayak menghilang gitu aja. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan menaruh hati kepada seseorang yang masih 50-50, terentah terima atau enggaknya, karena blinded lah yang nanti akan menjawabnya. Semoga kali ini gue mendapatkan sesuatu hal yang emang gue ingin harapkan sesuai ekspresentasi. Tunggu aja nanti di blinded kali ini. Nah, dari beberapa tim yang sudah mensortir, akhirnya sudah mendapatkan sesuatu yang emang gue tunggu-tunggu dan seseorang yang duduk benar-benar di hadapan gue ini. Nah, untuk itu bolehkah saya kenalan terlebih dahulu, kalau boleh tahu mohon maaf, siapakah nama kamu? Aku Nabilah Nur. Nabilah Nur, wah namanya yang sangat bagus sekali ya, seperti orang yang pasti bercahaya, karena Nur itu adalah cahaya. Benarkah itu? Enggak. Aduh kok, ini. Saya gerogi loh, tiba-tiba kayak gini. Oke, kamu istilahnya memang sudah mencari sesuatu hal untuk ke depannya gitu atau gimana? Nah, di blinded kali ini. Mencari sesuatu apa nih? Pacar? Apa gimana? Mungkin ya, tambatan hati atau enggak orang yang istilahnya untuk bisa bersama kamu di kehidupan nantinya gitu. Kebetulan emang lagi cari. Oke. Kayak gitu, Kak. Kebetulan lagi cari? Nah, oke. Untuk yang aku ingin tanyakan, kamu itu istilahnya profesi kamu itu yang kamu sedang jalani itu apa ya? Aku sekarang lagi aktif di TikTok aja sih, kalau enggak di konten-konten kreator gitu, kayak motor, apa segala macem. Pal-palnya? Pargoy? Oh, enggak. Oh, kebetulan yang bukan ngarahnya yang ke joget-joget itu ya? Oh, enggak. Lebih ke hal-hal yang istilahnya ngasih edukasi? Palingan kayak konten drama sih, kayak nge-prank, kayak gitu-gitu. Oh, web series-web series gitu juga ya? Nge-prank. Yang paling 3 menit atau enggak semenit juga cukup ya, kalau kayak gitu ya. Berarti kenal Papi Uyikui dong? Kenal siapa? Papi Uyikui? Enggak. Oh, kan dia kan presiden dari prank-prank segala macem. Tapi Uyikui loh. Oh, kalau Uyikui kenal. Oh, sempat istilahnya kolaborasi untuk prank-prankan kayak gitu? Enggak, belum. Oh, jadi untuk... Tipe prank-nya itu kayak gimana sih yang sebenarnya kamu bikin di konten TikTok itu? Sebenarnya sih kalau prank aku sih settingan sih. Cuman yang namanya nge-prank kan orang kan kayak nunggu-nunggu gitu, Kak, mau nge-prank dong. Jadi di setting dulu baru kita ngambil konten yang nge-prank. Oke, oke, oke. Sesuai, gitu aja. Oke, wah cukup menarik juga ya. Kalau boleh tahu tipe cowok kamu itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau misalnya dilihat dari segi cover, entah kalau yang modern dalamnya sih, itu kan bisa diterka-terka segala macem. Itu gimana? Tipe cowok aku? Dulu gue pernah punya masalah lu. Eh, boleh? Nanti. Punya masalah lu anak motor. Oke. Cuman kayaknya enggak lagi gue enggak mau lagi punya pacar anak motor. Iya. Karena trauma. Oke. Tipe gue yang pertama wangi. Oh, yang pertama wangi? Wangi. Terus, dewasa baik-baik pasti ya? Iya, baik pasti. Kalau ganteng itu bonus. Oke. Udah itu aja sih. Alhamdulillah jawaban yang terakhir itu yang kuharapkan. Nah, berhubung kita udah saling tanya dari berbagai macam prihal. Untuk itu, lebih baik kita untuk buka mata dalam hitungan pertama kali ya. Boleh? Tiga. Dua. Satu. Silahkan dibuka. Wah. Waduh. Sebenarnya tidak asing saya menerima kamu. Tadi memperkenalkan nama dengan nama? Nabila Nur. Aku follow kamu loh. Iya, sebenarnya. Ini gue pengen cerita terdikit ya. Waktu itu lu kan mau follow gue tuh. Waktu gue masih pacaran. Cuman gue enggak boleh di fallback. Oh, oke. Karena lu centang biru kan. Enggak usah. Apa tuh menyebutkan prihal yang beli seperti itu. Nah, belum lama tuh. Abis itu gue fallback tuh di situ. Oh, oke. Baru. Setelah sudah berakhir sama pasangan itu. Kenapa? Emang ada istilahnya di batas-batas sih pada saat pacaran itu? Posesif. Sampai nge-follow orang aja itu enggak boleh? Wah, itu sih istilahnya tidak memberikan kebahagiaan atau enggak freedom of speech ya. Untuk seseorang wanita. Posesif banget. Benar-benar posesif banget. Makanya waktu itu kan belum gue follow kan. Eh, belum gue fallback. Benar. Makanya abis-abis putus fallback kan? Iya. Karena pada saat itu lewat di beranda. Pas liat di beranda. Wah, ini cewek personanya mantep juga ini. Pas liat, wah makin gahar. Lihat di fit-fitnya. Gitu. Apalagi kan yang istilahnya share-sharenya banyak tentang entah riding atau segala macem. Nah, itu sih yang saya kagum. Jadi, beberapa wanita di luar kan jarang istilahnya hobinya seperti itu. Tiba-tiba ada yang cewek hobinya seperti itu. Jadi, saya kagum banget ngeliat kamu atau segala macem. Dari, bukan hanya dari modelan hobinya. Tapi juga secara garis besar kamu itu cukup interes. Yang saya lihat. Kayak gitu. Nah. Oh iya, boleh sambil makan nanti untuk ngorong-ngorong ya. Emang lo kesibukannya apakah sekarang, Kak? Kalau kesibukan sih masih istilahnya nge-maiden sih. Nge-maiden. Aku itu kerja serabutan loh. Oh. Tapi kalau kemana. Kalau tadi kan lo kan ada nanya motor. Iya. Emang lo kalau kemana-mana naik motor atau naik mobil? Wah, tetep lah. Apa tuh? Itu yang saya kagumi karena kamu naik motor. Aku pun juga suges. Kenal saya gitu. Ya, ternyata kenapa lebih bebas, lebih singkat untuk waktu jaraknya kemana-mana. Dan walaupun kerasa istilahnya outdoor. Entah kena hujan, kena itu. Itu adalah ya cobaan kita untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Seperti itu sih modelanya. Nah, kalau kamu sendiri emang ridingnya berarti ada waktunya nggak tuh? Misalnya entah cuma siang doang. Kalau cewek mungkin. Karena kalau malam kan ngerinya pulang malam-malam atau gimana. Kalau aku lebih ke sore terus ke malam sih. Misalkan ada acara nih. Oke. Kita mulai dari jam. Entah kan acara jam 4. Iya. Itu udah sampai malam. Jam? Piroh. Jam pagi. Oh. Sampai pagi? Sampai pagi. Itu tergantung orang masing-masing sih. Biasanya kan kalau ada acara nih. Orang ada yang langsung pulang. Oke. Kalau aku. Ya. Tergantung lagi. Kalau aku kan ngongkrong lagi. Sampai malam, sampai pagi. Emang kamu nggak khawatir ngeri istilahnya kena ini? Apa begang? Bukan. Sky syndrome. Biasa sih. Sky syndrome. Angin duduk kan? Iya. Ngeri. Wah. Itu sih sebenarnya untuk seorang wanita nggak khawatir akan hal itu ya. Nggak. Tergantung dari diri sendiri kok. Berarti kalau di rumah otomatis udah ngisi perut dong? Udah. Oh udah ngisi ya? Udah. Aku mau coba nih ngasih tantangan untuk kamu. Tantangan apa tuh? Jadi ini tantangannya kamu hanya tinggal ngejawab gambarnya yang aku kasihi untuk kamu. Dan kamu apakah bisa untuk ngejawab itu ya? Untuk yang pertama. Apakah ini? Jump Style. Jump Style. Merknya juga. Merknya apa? Nggak apa-apa. Ducati mungkin. Hah? Ducati. Ducati. Wah bener sekali. Tidak diragukan. Apa tadi? Jump Style. Jump Style Ducati. Apanya ganggunan Style? Bisa ya? Jump Style tak kirain itu style-stallan orang Jepang. Kayak macam Honda. Ya mah. Ternyata nggak. Ngaranya ke situ ya. Itu hanya penyebutan doang ya? Jump Style. Motornya Jump Style. Oke oke. Ini penyebutan yang saya... Oke. Berarti untuk gambar yang pertama kamu hatam untuk menjawabnya. Dan benar-benar rider sejati. Apalah. Sejati. Rider sejati. Nggak. Oke lanjut. Untuk gambar yang kedua. Kamu itu mobil ya? Apapun itu? Bisa? Mobil. Mobil apa yang kamu tahu ini? Model jenis mobil seperti ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Mobil yang hidup di dua alam? Itu mobil VW kayaknya. VW? Apa itu VW? Volkswagen. Volkswagen. Coba kita buka ya. Wah benar rata-rata. Mobil Volkswagen atau nggak bisa disebut mobil kodok. Ini adalah mobil kodok. Tadi saya udah kasih clue loh. Hidup di dua tempat. Ampibi. Katak. Yang punya adik katak. Jadi ini kodok. Bukan katak yang sering mau mainin ini. Jangan begitu ya lain kali. Motor apakah ini? Supra Fit anjir. Serius? Iya, Supra Fit. Ini? Iya. Apakah kamu yakin apa mili yang di kantong saya? Motor bebek itu. Yakin? Yakin. Mili yang ini apa yang di kantong saya? Yang itu. Saya kasih penawaran lagi nih. Yang di kantong apa yang di saku kanan saya? Yang itu aja. Nomor ini loh ini. Jawab. Udah yakin? Supra Fit. Oke. Jawaban kamu. Saya kunci dari sekarang. Yakin ini? Yakin. Call the friend? Yakin kak. Itu aja. Pasti audiens? Supra Fit. Oke. Supra Fit. Boleh ya. Kita buka. Jawaban kamu. Bentor ya? Becamotor. Itu kan belakang ini Supra Fit anjay. Itu tetap. Ini bentor. Becamotor. Becamotor. Oke. Jadi. Tapi yang dua dari satu yang tidak terjawab. Kamu benar-benar memang pengetahuan tentang dunia promotoran itu benar-benar hatam ya? Segala macam. Bisa mengendarai bisa kan? Bisa. Mengendarai bisa. Iya. Mengendarai. Cuma gak terlalu datang. Oke. Ya intinya sih yang saya ngeliat identitas kamu ya emang ke actor itu ya? Ya anak motor itu. Kita ada ngobrol segala macam. Udah tau satu sama lain. Bahkan yang gue bilang gue kagem juga sama lu. Udah spaghetti gak ada yang diuyuk-uyuk lagi. Udah. Tadi udah dimakan ya? Oke. Aku pengen tanya ke kamu. Boleh ya. Ini mungkin pertanyaan yang benar-benar inti daripada pertanyaan yang tadi. Apa itu? Oke untuk itu apakah kamu bersedia untuk menjadi orang yang istilahnya bisa menemani di kehidupanku? Boleh gak kamu nanya? Boleh. Bisa nyetut motor gak? Nyetut? Nyetut motor. Begini ya nyetut. Kalau orang mogok. Kita setut pakai satu kaki. Bisa gak? Wah berat lebih. Aku pernah ngerasain itu. Tapi baru gak sampai 5 detik aku langsung berhenti. Karena gak kuat untuk. Berarti gak bisa? Ya mungkin aku usahain kali ya. Cuman untuk kali ini saya belum bisa untuk nyetut motor. Starter bisa. Standar 2 bisa. Terus sempat gak bisa. Nyetut motor gak bisa berarti? Nyetut motor mungkin aku akan pelajarin. Tapi kayaknya aku belum bisa deh. Karena kamu gak pesan nyetut motor. Terus juga kayaknya. Setelan kamu bukan anak motor banget. Iya sih memang gue anak motor banget. Kamu. Saya udah istilahnya pantang dari awal kamu bilang. Kamu kan ingin mencari sosok yang di luar anak motor. Nah aku adalah orangnya. Cuman kan maksudnya. Dari kan kalau aku kan nengkurangnya kan di anak-anak motor gitu kan. Kayaknya nanti kalau misalkan aku bawa ke tongkrongan apa gimana. Kayaknya kurang masuk deh. Dan kamu juga gak bisa nyetut masalahnya. Terus kalau misalkan temen aku mau gue. Yang bantuin siapa? Kalau bukan kamu. Masa aku? Ya. Masa masalahnya gak keren banget. Aku bisa nyetut doang. Ini udah jam berapa deh? Kayaknya tadi temen aku minta tolong. Mau nyetut motor. Terus ngapas ya. Kayaknya udah ya. Aku juga mau minta ini nih. Mau kesana mau nyetut motor. Kamu gak bisa nyetut motor kan? Ntar aku belajar deh. Ya kan udah gak bisa. Udah ya kamu kan juga gak bisa nyetut motor. Gila gila. Ini cewek dari hal-hal yang istilahnya dari serius. Dari yang aneh. Ternyata bener-bener dia yang aneh sosok-sosok untuk wanita. Dan penuh misteri. Ketika gue ingin meluang berdekati. Dia ngasih harapan. Ketika sudah dikasih harapan. Tapi dia sekiranya begitu aja. Memang wanita tidak ada habisnya untuk berambisi. Tapi tiba gue. Gue setinggungan sendirinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.